Para ulama dan habib yang saya hormati, ada Habib Muhammad, ada Kiai Haji Sobri Lubis, dan kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada aktivis Marwan Batubara juga, ada ketua tim hukum nasional Ari Yusuf Amir, ada ketua tim Nas, Habib Kapten Tim Nas, Habib Alaidrus, dan lain sebagainya. Ibu-ibu dan bapak-ibu sekalian, hari ini tim hukum nasional sudah menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan bahwa insya Allah permohonan kita dikabulkan. Amin. 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 Jadi yang saya dengar adalah dari sisi hukum insya Allah kita kuat, kita menang. Tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan terhadap Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena Hakim-Hakim tersebut konon katanya takut. Takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan. Allahu Akbar. Jadi tadi saya ditanya wartawan, kenapa ada demo di depan patung ini? Kita maunya demo di depan Mahkamah Konstitusi, tetapi sejak zaman Presiden now, demo di depan istana dan Mahkamah Konstitusi dilarang. Walaupun sesungguhnya itu hak konstitusional kita. Saya katakan, ini adalah aspirasi publik. Bukan bentuk tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ini adalah aspirasi publik. Kenapa saya katakan aspirasi publik? Karena MK butuh dikuatkan dan diyakinkan untuk terus berada di jalan yang baik dan lurus. MK sumber masalah. Dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi rosul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakebuming akan dilakukan. Allahuakbar! Sekali lagi, Gibran di diskualifikasi! Allahuakbar! Karena itulah keyakinan yang kemudian terjemah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan semua, kalau saya mengatakan Gibran di diskualifikasi, bukan karena saya sentimen. Tidak! Tetapi karena itulah fakta yang terungkap dalam persidangan. Ternyata penetapan Gibran Rakebuming sebagai calon wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Kenapa begitu? Karena peraturan KPU yang menjadi prosedur untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak dipenuhi oleh Gibran. Pada waktu pendaftaran, Gibran Rakebuming masih ada peraturan KPU yang menyebutkan usia harus 40 tahun dan itu belum diubah. Mengapa ini penting? Ternyata ada konspirasi dengan KPU yang begitu aktifnya agar Gibran mencalonkan diri. Bahkan KPU mencoba untuk mengundangkan peraturan KPU yang sudah mereka ubah sendiri. Tanpa prosedur dan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Dan itu terungkap dalam persidangan. Ada kong kali kong antara Kubu Gibran dan Kubu KPU untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena itu setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, maka Gibran Rakebuming Rake harus didiskualifikasi. Tetapi kawan-kawan sekalian, itu baru permintaan yang minimalis. Permintaan kita yang lain adalah, mungkin tidak kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Tidak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan bahwa nanti Prabowo dilantik Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang kebelingar. Sekali lagi, kebelingar! Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambahkan demokrasi tegak di Republik ini. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin, ya Rabbil Alamin. Yaitu, baik Prabowo maupun Gibran, didiskualifikasi! Allahu Akbar! Sekali lagi ya, keras-keras, kencang-kencang. Saya ingin kita semua berdiri untuk mengatakan diskualifikasi 02. Kalau tidak berdiri, bagaimana permohonan ini bisa dikabulkan? Ayo, berdiri, berdiri. Sudah berdiri, kan? Oke, ikutin sayang. Diskualifikasi 02! Diskualifikasi 02! Diskualifikasi Prabowo Gibran! Diskualifikasi kecurangan! Diskualifikasi kecurangan! Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Ibu sekalian. Boleh duduk, tetapi berdiri lebih baik. Biar sama-sama kita bersolidaritas ya. Perjuangan masih panjang. Karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Itu fase kedua yang kita harapkan. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah? Siap! Siap memimpin Indonesia calon pemimpin yang adil? Siap! Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tablik! Allahuakbar! Karena itu kawan-kawan semua, saya sudah ngomong dengan 03. Kalau kita nanti diadu 01 dan 03, dan 02 insya Allah diskualifikasi, saya bilang, kita jangan mengulangi lagi kecurangan. Kita harus berkompetisi secara fair! Jangan pakai bansos lagi! Jangan pakai kekuasaan istana lagi! Karena itulah yang merusak demokrasi kita. Kita mau berkompetisi secara bebas, fair, adil. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe! Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya, kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah, kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Kita menang tanpa curang! Allahuakbar! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.